Kalau apa anak-anak saya gimana senengnya sampai sekarang di bisnis semuanya Di bisnis semuanya di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng Kemudian yang gede hiburan itu apa jualan martabak Ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkan lah Mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi Dan saya gak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan Tidak saya sampaikan Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan tidak, saya sampaikan tidak Misalnya kalau mau cepat gampang ajalah ikut Bapak Misalnya anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik Pak Jokowi sendiri bagaimana untuk keluarga Bapak ini bagaimana nilai atau harapan yang ingin dituangkan Kalau anak-anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya Di bisnis semuanya, di bisnis meskipun bisnisnya bisnis kecil-kecilan Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng Kemudian yang gede hiburan itu Jualan martabak Ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkanlah Mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi Dan saya tidak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan Tidak, saya sampaikan Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan tidak Kalau mau cepat gampang saja lah Ikut nyetor minyak sekian juta barel ke Pertamina Atau nyetor batubara sekian juta ke juta ton ke PLN mudah Tapi biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak, jualan kopi Saya senang melihat Politik disebut politik Kalau ada pertengkaran argumen Jadi dinasi itu disodorkan untuk menutup pertengkaran argumentatif kan Jadi apa dasarnya tuh Orang di Jepang misalnya tuh Calon presiden atau calon legislatif itu diusulkan, didorong-dorong oleh komunitas Karena dia bermutu Jadi dia diperiksa dulu di komunitas Baru dipasangin poster segala macam Kita terbalik tuh Kita gak tau asal usulnya tiba-tiba baliho nya ada di depan kita Kita gak tau siapa nih orang itu kan Lalu nanti lembaga survei itu promosikan dia tuh Jadi dia dibesarkan oleh lembaga survei bukan oleh kepentingan komoditas kan Jadi poinnya begitu tuh Jadi sementara kita membayangkan Satu pemilu yang rasional Yang bermoral Justru yang terlihat disini adalah Upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu Yaitu kompetisi itu Dinasi itu gak melewat kompetisi Karena diasuh oleh semacam ambisi Jadi dinasi itu lahir karena ambisi Jokowi Dodo akan mendapatkan rumah di Colomandu, Kabupaten Karanganyar Setelah resmi pensiun dari jabatan presiden Negara akan membangun rumah kepada Presiden Jokowi di lahan dengan luas 2.000 sampai 3.000 meter persegi Pemirsa lahan sekitar 12.000 meter persegi telah disiapkan negara untuk Presiden Jokowi Dodo Soap purna tugas hadiah negara bagi Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah ini mulai digarap Lahan sekitar 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Colomandu, Karanganyar, Jawa Tengah ini Akan menjadi rumah hadiah untuk Presiden Jokowi Dodo Saat purna tugas akhir tahun nanti Dan untuk luas, VIK tadi sudah kita konfirmasi sekitar kurang lebih 12.000 Seperti prosesnya juga Karena ini sesuai dengan undang-undang bahwa itu diberikan Berarti nanti atas namanya juga beliau langsung Jadi, bagi kita sebetulnya Indonesia baru itu Yang kita inginkan sebetulnya Ada akar sejarahnya, ada genealogi Di dalam pergerakan nasional kita Nah, kebangsaan kita dimulai dengan upaya untuk membentuk pikiran Menghasilkan pikiran Itu juga yang dipilih akhirnya Jauh sebelum 17 tahun sebelum Indonesia Merdeka Seorang anak muda Memilih untuk mendirikan Muhammadiyah Itu yang terjadi kan Seandainya Ahmad Dahlan memilih untuk mendirikan partai politik pada waktu itu Mungkin dia sudah pakai rompi kuning hari ini Rompi orange hari ini Tapi beliau merasa bahwa urusan politik itu sekedar investasi Setelah urusan pengetahuan Setelah akal kita dibuat sehat Ahmad Dahlan memilih mendirikan institusi pendidikan Untuk menghasilkan pikiran Dan itu yang kita tahu Dari sejarah Yang sekarang tidak kita miliki Berapa banyak sekarang Mereka bergawal guru besar Tapi disertasinya adalah Pelagias Kita tahu banyak Jadi saya anggapnya dia guru besar Tapi otaknya kecil Kan itu yang terjadi pada kita Semacam paradoks Bahwa negeri ini pernah dipimpin Diasu oleh pikiran-pikiran bermutu Tapi kemudian tergelam Karena feudalisme Karena arogansi Karena dinasti Jadi betul tadi bahwa Kita harus dirikan kembali Cicita-cicita tentang Indonesia Barut Dan IMM Harusnya memulai dengan Prinsip yang sama IMM Saya bagikan dari IMM Ikatan manusia merdeka Itu pakat dari ikatan Masya Muhammadiyah Jadi sekali lagi betul Mulailah dengan kesempatan Ada suasana yang bagus hari-hari ini Ada problem politik yang tidak selesai Ada masalah ketidakadilan Segala hal yang buruk di Indonesia Memang harus terjadi Jadi kalau orang tanya Pak Roki Bang Roki Menyesalkan dengan Kesempatan mahkamu Saya bilang Saya bergembira Dengan kesempatan mahkamu Karena pembusukan Makin lengkap Kecepatan pembusukan itu Dekomposisi itu Politikal decay Makin cepat Tadi yang busuk cuman daun Yang namanya Baman Usman Lalu cabangnya Mulai membusuk Nah sekarang yang membusuk adalah Akhirnya Kenapa kamu konstitusi Membatalkan ide kompetisi Sehat Demi seseorang Yang disedorkan Oleh presiden Jadi bagus betul Kan temanya Pohon yang lapuk itu Memang harus tumbang Supaya ada bibit baru Muncul Setiap pohon yang tumbang Dia akan merusak Pohon yang lain memang Tetapi Dengan cara itu Sinar matahari Bisa menembus Kegelapan hutan Dan mulai Memberi nutrisi Pada bibit-bibit baru Jadi Percayalah bahwa Pohon yang tumbang Akan dihidupkan kembali Bibit-bibitnya Oleh sinar sang surya Likeability pada Presiden Soeharto 92% Dan dalam 2 bulan Dia jatuh Itu soalnya Jadi ada semacam Energi yang gak mungkin Dibaca oleh Si penguasa Faktanya Termasuk tadi Membedakan Ini Presiden Atau Jokowi Yang berkempanye Coba saya kasih ilustrasi ya Satu waktu Ada anak kecil Dia lewat Di depan Istana Dan dia lihat Di pohon beringin itu Ada orang Dewasa Kencing di pohon Anak itu bilang begini Lah Kok Pak Presiden Kencing di pohon Siorang ini bilang Saya bukan Presiden Karena saya Di luar Sidang kabinet Lalu anak itu bilang begini Iya tapi Saya lihat Tiap hari Bapak ada di televisi itu Di depan pers Pasti Bapak Presiden Dia masih ngotot Dia bukan Presiden Memang betul Dia bukan Presiden Pada saat itu Tetapi bagi si anak kecil Bagaimana bedainya Apalagi anak kecil itu bilang Loh Kan gak boleh Kencing di pohon Terus Si orang ini bilang Mana larangannya Gak ada larangan memang Karena dalam misalnya Ada toilet Dia bisa milih Terus Si orang yang disebut Presiden oleh si anak ini Aduh hebat Kan saya bisa milih Kencing di toilet Atau kencing di bawah pohon Mana larangannya Anak itu bilang begini Dulu Disitu Ditulis oleh Dandles Kecuali anjing Dilarang kencing disitu Anak itu ingat Bahwa ada tulisan itu Tapi mungkin juga Orang yang kencing disitu itu Tahu itu Tapi dia gak bisa Bahasa Belanda Karena itu sedang Bahasa Belanda Orang kencing disitu Sekarang pertanyaan kita Anak itu yang benar Apa orang itu Ini terjadi di negeri Wakanda Jadi ini poin saya itu Ethics itu Tidak perlu diatur Di lift Kementerian Keuangan misalnya Gak ada tulisan disitu Dilarang kencing di lift Karena semua orang tahu Lift itu bukan untuk tempat kencing Karena gak ada hukumnya Ya memang gak ada hukumnya Buat apa dihukum Dibuat hukumnya Ethics itu tidak memerlukan Aturan rigid Justru karena orang punya otak Terima kasih telah menonton